Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan Tema kita Nama Tuhan dalam tiap dispensasi Ini sudah yang ketiga Dan kita akan berbicara Mengenai dispensasi Nuh Dan juga Dispensasi Abraham Dan kita tahu Bahwa menurut Dokumen E Ya saya ulangin untuk E dan J Dokumen E itu Adalah satu dokumen Yang ditulis oleh Para pelayan Tuhan Yang ada di kerajaan Utara Efraim Silo Awalnya taruh disitu Kemudian kalau dokumen J Itu ditulis Kerajaan Selatan Yehuda Itu baik cuci tentunya Jerusalem Jadi Menurut dokumen E Nama Yahweh itu Baru muncul Setelah Abraham Artinya Baru diperkenalkan Nama Yahweh itu Kepada Musa Ya Kita akan Barangkali coba baca sekali lagi Supaya nanti sebelum kita masuk Kepada nama Tuhan Elohim Yang Mengadakan perjanjian dengan Nuh Maupun El Shadai Yang mengadakan perjanjian dengan Abraham Ya Kita melihat dulu Keluaran Pasal 6 Ya Edwa Dan Berfirmallah Elohim Kepada Musa Aku Ini Ini terjemahnya YLC ya Jadi Saya perlu koreksi dulu Sesuai dengan terjemahan Interlinear yang ada ya Jadi Dikatakan disini Dan Berfirmanlah Elohim Kepada Musa Akulah Yahweh Dan Aku Telah menampakkan diri Kepada Abraham Kepada Isaac Dan kepada Jakob Sebagai El Shadai Ini benar ya Memang Kepada Abraham Isaac Jakob Itu Nama Yahweh Nama Tuhan itu adalah El Shadai Dan Nama itu Yahweh Bukankah aku Nah ini kalau menurut PRT Karena dia Pengagum Menganggap Nama pribadi Tuhan itu Yahweh Dia masuk Bahkan di kitab Kejadian itu Di pasal 2 Sudah ada disitu Nama Yahweh Tapi kita tetap Berpegang kepada Dokumen E Yang menyatakan Bahwa Nama Yahweh Belum dikenal Dan kita sudah Buktikan juga Belum dikenal Abraham Karena Abraham Melanggar Hukum Yahweh Dimana Menurut hukum itu Tidak boleh Menyingkapkan Aurat Saudara perempuan Karena Abraham Dengan salah itu Saudara Saudara tiri Satu bapak Beda ibu Mentara Menurut hukum Yahweh Tidak boleh Jadi Abraham belum mengenal Yaitu Makanya kembali Konsep Mengenal Nama itu Bukan Artinya Mengenal Karakteristik Mengenal Aturan-aturan Daripada Nama itu Mengenal Sifat-sifat Mengenal Kesengkunikan Kekhususan Daripada Nama itu Jadi disini Jelas Namaku Yahweh Bukankah Aku Belum Dikenal Oleh mereka Ini saya Membuat Terjemahan Ulang Berdasarkan Interlinear Yang ada Oke Jadi Kita akan Masuk Kepada Barangkali Kita mengingat Dulu sebentar Sebagai pendahuluan Kemarin Kesimpulan Dalam Dispensasi Adam Dalam Dispensasi Adam Yang Menyatakan Diri Disana Adalah Nama Elohim Yaitu Tuhan Pencipta Yang Perkasa Dikatakan Disini Elohim Itu Berasal Dikata El Yang kuat Dan juga Allah Yang berarti Bersumpah Atau Mengikat Dengan Suatu Sumpah Jadi Ketika Tuhan Mengucapkan Elohim Mengucapkan Dia bukan Pencipta Aja Tapi Dia Mengikat Diri Dengan Karena Dia Mencipta Dengan Perkataan Jadilah 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 Begitu Jadi Tapi Dia Mengikat Diri Ini Salah Contoh Contoh Yang Paling Kita Lihat Disini Adalah Kejadian Satu Ayat 26 Sampai 28 Ketika Elohim Berkata Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Segambar Dengan Kita Itu Terikat Elohim Ketika Mengatakan Itu Dia Mau Menjadikan Manusia Serupa Segambar Dengan Dirinya Supaya Mereka Berkuasa Itu Itu Tidak Boleh Gagal Makanya Ada Doktrin Yang Tidak Mengenal Nama Ini Dia Langsung Bilang Bahwa Karena Manusia Jatuh Dalam Dosa Sebagian Diselamatkan Dalam Surga Kekal Sebagian Raka Kekal Ini Tidak Ngerti Nama Elohim Yang Mengucapkan Itu Kejadian Satu Itu 26 28 Karena Ketika Elohim Mengucapkan Perkataan Itu Dia Mengikat Dirinya Dengan Sumpah Atas Perkatannya Itu Enggak Boleh Tidak Karena Elohim bilang Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Gambar Dengan Kita Supaya Mereka Berkuasa Tersesgal Sesuatu Itu Harus Jari Hanya Mulai Itulah Proses Itu Kejatuhan Itu Kita Tahu Adalah Salah Satu Bagian Daripada Proses Yang Harus Dilalui Adam Dan Hawa Manusia Karena Proses Itu Disimbolkan Dua Pohon Dua Doanya Perlu Sebagai Proses Pertama Pohon Pengetahuan Kemudian Pohon Kehidupan Kita Sekarang Coba Terakhir Disimbolkan Adam Ditutup Oleh Airbah Airbah Ini Memang Dijalankan Oleh Nuh Tapi Dia Sebenarnya Masuk Dalam Disimbolkan Adam Karena Yang Dihapuskan Itu Orang Orang Dari Keterundan Adam Itu Ya Kita Tahu Nuh Mendapatkan Kasih Karunia Dari Elohim Disimbolkan Nuh Juga Masih Menggunakan Nama Elohim Masih Tuhan Pencipta Yang Perkasa Dan Yang Mengikat Dirinya Dengan Sumpah Nah Jadi Airbah Ini Adalah Penutupan Katakan Begitu Penutupan Daripada Disimbolkan Adam Karena Kita Tahu Bahwa Terjadi Kejahatan Disana Kejahatan Manusia Yaitu Ketika Keterunan Set Yang bagus Ini kan Habel Dibunuh oleh Kain Adam punya Keterunan Set Set Ini Keterunan Yang Takut Yang Bersekutu Berfellowship Dengan Tuhan Dengan Elohim Ini Keterunan Set Kemudian Keterunan Kain Ini Sekalipun Dia Melahirkan Ada Bapak Ada Apa Industri Perkemahan Ternakan Entertain Dari Sini Semua Tapi Mereka Ini Keterunan Menjauh Dari Elohim Kemudian Terjadilah Kain Campur Kecuali Nuh Yang Tidak Melakukan Itu Karena Nuh Dikatakan Tidak Bercelah Di antara Orang Orang Sejamannya Ya Di zaman Itu Terjadi Karena Dia Dilihat Anak Manusia Disini Dibilang Anak Allah Elohim Terjadi Kawin Campur Dan Tuhan Melihat Itu Kejahatan Besar Karena Benih Yang Kudus Campur Lagi Ya Maka Tuhan Mengambil Elohim Mengambil Keputusan Menghapus Air Bah Dengan air Bah Air Bah Itu Seluruh Bumi Karena Ingat Namanya Ketika berkata Keputusan Air Itu Berkuasa Seluruh Muka Bumi Tapi Kalau Tidak Ada Ayat Itu Kalau Kita Melihat Nama Daripada Elohim Adalah Tuhan Seluruh Bumi Pastilah Dia Tuga Menghapus Karena Tindakannya Dengan Namanya Itu Akan Sejalan Karena Nama Itu Karakteristik Dia Bumi Dia Seluruhnya Selalu Begitu Ya Dia Tidak Berencana Separa Separa Atau Bertindak Separa Separa Tidak Jadi Air Bah Itu Seluruh Bumi Abis Keturunan Adam Segala Yang Bernafas Mati Kemudian Nuh Mendapat Kasih Karunia Mulailah Lagi Satu Perjanjian Antara Elohim Dengan Nuh Perjanjiannya Mirip Kalau Kita Baca Kita Barangkali Gak Usah Baca Semua Tapi Kita Poin Poin Saya Rasa Perlu Juga Karena Disini Kejadian Pada Sembilan Inilah Perjanjian Elohim Dengan Nuh Kalau Dengan Adam Sebenernya Bukan Perjanjian Karena Tidak 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 Beresit Atau Perjanjian Itu Isilah Ibraninya Tidak Ada Di Dalam Dispensasi Adam Tapi Dalam Dispensasi Ini Baru Pertama Muncul Perjanjian Itu Tapi Mirip Dia Kepada Adam Dibilang Beranak Cucula Penuhilah Bumi Taklukan Lai Itu Kan Gitu Kira-kira Intinya Kejadian Sembilan Ini Sama Juga Tuhan Bilang Beranak Cucula Bertambah Banyak Penuhilah Bumi Tapi Ayat Duanya Ini Satu Kemajuan Langsung Tuhan Bilang Ketakutan Dan Kedentaran Akan Terjadi Pada Segala Binatang Di Bumi Seolah Ini Satu Progres Seolah Kalau Di Sunyasi Adam Dibilang Taklukan Lai Semuanya Termasuk Binatang Itu Tapi Kepada Nuh Mereka Akan Takut Kepada Kamu Tuhan Sendiri Sudah Bekerja Sedemikian Elohim Sehingga Dikatakan Disini Binatang Semuanya Burung Di Langit Semuanya Sudah Ketakutan Gentaran Akan Terjadi Pada Segala Binatang Di Bumi Ini Ayat 2 Kemudian Kedalam Tangan Diserahkan Itu Disini Tadinya Cuma Makan Buah Pohon Adam Itu Kayak Vegetarian Dia Makan Buah Tapi Kepada Nuh Diserahkan Boleh Makan Daging Tapi Jangan Darahnya Itu Apanya Kemudian Yang berikut Bahwa Dalam Perjanjian Ini Tuhan Akan Menuntut Kalau Ada Seorang Manusia Yang Menumpahkan Darah Manusia Lain Siapa Menumpahkan Darah Manusia Darah Akan Juga Ditumpahkan Oleh Manusia Ada Beberapa Ahli Disini Menafsirkan Ini Mulainya Pemerintahan Manusia Kalau Saya bilang Bukan Karena Pemerintahan Manusia Mulain Dari Nimrod Nanti Bukan Disini Jadi Pendeknya Tuhan Menuntut Siapa Saja Yang Menumpahkan Darah Manusia Darahnya Akan Ditumpahkan Juga Oleh Manusia Nah Kemudian Perjanjian Antara Elohim Dengan Nuh Sebenarnya Bukan Hanya Nuh Dan Keturunannya Bukan Karena Ini Elohim Tuhan Seluruh Bumi Jadi Sebenarnya Perjanjiannya Antara Elohim Dan Bumi Mari kita Lihat Di Pasal 9 Ayat 13 Aku Telah Menaruh Busurku Jawan Dan Itu Akan Menjadi Tanda Perjanjian Antara Aku Dan Bumi Jadi Perjanjian Dengan Elohim Dengan Nuh Itu Perjanjian Antara Elohim Dengan Bumi Perjanjian Apa Dikatakan Disini Tidak Akan Ada Lagi Air Bah Untuk Menghancurkan Bumi Berarti Ayat 11 Aku Menegahkan Perjanjian Dengan Kamu Dan Segala Makhluk Dan Tidak Akan Dimusnahkan Lagi Oleh Air Bah Dan Tidak Akan Ada Lagi Air Bah Untuk Menghancurkan Bumi Dan Tuhan Bikin Tanda Perjanjian Pelangi Kita Tahu Busurnya Ditaruh Di sana Kalau Ada Pelangi Tuhan Bisa Mengingat Bahwa Dia Tidak Akan Menghancurkan Bumi Ini Lagi Dengan Air Bah Oke Jadi Saya Kira Ini Perjanjian Antara Nuh Dengan Elohim Tidak Jelas Ya Nah Jadi Kemudian Kita Tahu Ceritanya Ini Ada Cerita Yang Menyedihkan Juga Kita Tahu Nuh Petani Bikin Anggur Minum Anggur Kebanyakan Mabuk Nah Kita Bilang Dia Telanjang Dan Ham Itu Melihat Ketelanjangan Ayahnya Dan Tidak Menutupinya Tapi Dia Memberitahu Kepada Sam Dan Jafet Akibatnya Tapi Sam Dan Jafet Datang Dengan Bau Kain Dia Berjalan Mundur Sehingga Tidak Melihat Ketelanjangan Ayahnya Ini Ada juga Yang Menafsirkan Ham Itu Katanya Mengadakan Incest Incest Itu Berhubungan Seks Dengan Ibunya Sendiri Karena Istilah Menyingkapkan Aurat Itu Atau Melihat Aurat Itu Itu Artinya Begitu Tapi Kita Tidak Usah Yang Penting Sam Dan Jafet Mundur Menutupi Kemudian Ketika Tidak Sadar Maka Kutukan Itu Datang Kepada Ham Ya Nah Karena Sudah Dikutuk Ini Nah Inilah Makanya Ya Karena Tidak Tuk Nak Punuh Mengutuk Ya Pendeknya Sudah Dikutuk Nah Kemudian Ham Melahirkan Kusi Kusi Melahirkan Nimrod Inilah orang yang pertama-tama sekali berkuasa Pengertiannya Bukan berkuasa Disini Tegar Menentang Ini bagus Jelas Disini Nimrod Itu Bukan Salah satu Pemahamannya Perkasa Di hadapan Itu Artinya Tegar Menentang Jadi Nimrod Ini Seorang Yang Tegar Menentang Rencana Elohim Elohim Bilang Penuhin Bumi Nimrod Bilang Jangan Kita Bangun Menara 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 Itu Sebagai Alat Kontrol Dalam Sistem Pemerintahan Manusia Pendeknya Supaya Kita Jangan Berserak Jangan Penuhi Bumi Jangan Penuhi Bumi Tapi Supaya Tetap Dalam Kontrolnya Nimrod Itu Jangan Berserak Kesana Tapi Berkumpul Di sekitar Saya Akhirnya Begitulah Kita Tahu Ini Babel Spiritnya Masih Ada Sampai Dalam Wahyu Ini Spirit Masuk Kedalam Gereja Sehingga Para Pelayan Tuhan Ingin Menarik Murid Kepada Dirinya Sendiri Ini Spiritnya Nimrod Spiritnya Nimrod Itu Suatu Spirit Yang Ingin Supaya Orang Jangan Berserak Sesuai Rencana Bapak Tapi Kumpul Dengan Dia lah Pusatnya Kepada Kepada Dan Karena Tuhan Sudah Berjanji Elohim Sudah Berjanji Tidak Akan Lagi Menghaktuskan Seluruh Bumi Kemudian Disini Tujuannya Mencari Nama Nama Itu Sebenarnya Elohim Itu Rindu Supaya Namanya Dikenal Kalau Seseorang Mengenal Nama Dalam Arti Karakteristik Keunikan Coba saya baca Satu kali lagi Masmur 91 Ayat 14 Supaya Kita tahu Bahwa Nama Elohim Itu Bukan Nama Kayak Manusia Punya Nama Nama Pribadi Kayak saya Irnawan Bukan Itu Bukan Itu Nama Yang Ingin Dikenal Oleh Manusia Elohim Senang Namanya Dikenal Karena Itu Dia akan Bertindak Untuk Melindungi Orang Itu Masmur 91 Ayat 14 Ini Ayat Yang sering Dikutip Ketika Datang Covid Karena Ini Bicara Pelindungan Tuhan Dalam Penyakit Sampar Masmur 91 Ayat 14 Sungguh Katanya Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku akan Meluputkannya Aku akan Membentenginya Sebab Ini Sambungannya Ia Mengenal Namaku Bahkan Bila ia Bersuruh Kepadaku Aku akan Menjawab Kenapa Karena Dia mengenal Nama Tuhan Bukan Nama Dalam Namanya Teribai Yahweh Siapa Tuhan Namanya Yahweh Terus Orang Orang Yang Tahu Namanya Yahweh Terus Dia Dipandang Mengenal Namanya Bukan Banyak Orang Mengutip Ayat Ini Mendadak Mendadak Dikutip Ya Ketika Sudah Datang Penyakit Santor Covid Mengutip Ayat Ini Gak Bisa Gak Bisa Begitu Saja Banyak Juga Yang Mati Setelah Mengutip Karena Disini Mengenal Nama Itu Bukan Kayak Mengenal Orang Mengenal Nama Saya Irnawan Bukan Itu Karena Begitu Kita Mengenal Nama Yahweh Eh Begitu Mengenal Nama Tuhan Efeknya Ada Tiga Ini Langsung Ini Dikatakan Disini Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Aku Akan Meluputkannya Dari Bencana Kontes Bencana Penyakit Sampar Kemudian Aku Akan Membentenginya Kemudian Yang Ketiga Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Kenapa Karena Dia Mengenal Namaku Ingat Mengenal Nama Bukan Karena Tuhan Tidak Punya Nama Pribadi Dia Hanya Punya Karakteristik Keunikan Kekhususan Jadi Mengenal Nama Sebenarnya Mengenal Nama Elohim Ya Sama Juga Dengan Mengenal Tuhan Sama Hanya Kan Tiap Dispensasi Tuhan Menyatakan Dirinya Dengan Berbeda Perjanjiannya Beda Hukum Hukumnya Beda Dan Oke Kemudian Kita Masuk Sekarang Apakah Sudah Bisa Nimrod Ini Kemudian Elohim Karena Sudah Berjanji Dia Terikat Dengan Perkatannya Sendiri Tidak Akan Menghapuskan Manusia Itu Dengan Erbah Maka Elohim Menggunakan Cara Untuk Membatalkan Rencana Nimrod Karena Nimrod Emang Tegar Menentang Dalam Arti Dia Tidak Ingin Manusia Memenuhi Buka Bumi Kedua Dia Mencari Nama Dia Tidak Berusaha Mengenal Nama Elohim Dalam Arti Karakteristiknya Dalam Arti Keunikannya Dia Tidak Mau Dia Menegahkan Namanya Sendiri Agar Dia Dikenal Barangkali Karyanya Ingin Dikenal Ingin Menjadi Tuhan Nah Kemudian Tuhan Menggunakan Satu Cara Yang Ajaib Dengan Cara Dibikin Bahasanya Tidak Saling Ngerti Sihan Ngomong Ngerti Dah Pecah Jadilah Bangsa Bangsa Tapi Bukan Hanya Bangsa Bangsa Lebih Dari Setiap Bangsa Ada Rajanya Jadi Perpecahan Kerajaan Nimrod Ini Nimrod Yang pertama Mula-mula Terkuasa Jadi Raja Atas Seluruh Banyak Raja Bukan Hanya Babel Tapi Asur Tugat Tanah Sinair Semua Di Banyak Kerajanya Tuk Besar Kemudian Pecah Dia Menjadi Bangsa Bangsa Sesuai Bahasanya Tiap Bangsa Ada Rajanya Biasanya Dulu Sederhana Satu Kota Satu Raja Ada Juga Ilahnya Ilahnya Atau Berhalanya Ada Nah Kemudian Tuhan Menampakkan Diri Dengan Nama El Sadai Kepada Abraham Abraham Ini siapa Ini Pecahan Daripada Kerajaan Nimrod Dewanya Abraham Ini Dewanya Apa Dewa Bulan Jadi Terah Baranya Abraham Menyembah Dewa Bulan Itu Tapi El Sadai Mulai Menampakkan Diri Nah Ini Kita Bicara Sekarang El Sadai Tapi Barangkali Tidak Harus Seluruhnya Kita Bicara Sedikit Dulu El Sadai Itu Dari Dua Kata El Itu Strong One Biasa Tuhan Perkasa Kemudian Sadai Akar Katanya Sad 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 Itu Adalah Buat Dada Dalam Isilah Ibrani Sehingga Kalau Ini Digabungkan Pengertian Ini Maka El Sadai Artinya Feminine Dia Tuhan Maka Maha Kuasa Tapi Tuhan Yang Mencukupi Seperti Seorang Ibu Dengan Air Susu Seluruh Makanan Sudah Sudah Direpresentatifkan Dengan Air Susu Memenuhi Tuhan Yang Mencukupi Perkasa Mencukupi Tapi Nanti Kita Lihat Dia Mendidik Tuga Di Pasal 17 Ini Besok Kita Lihat Detailnya Dia Mendidik Tuga Dan Janjinya Sesuai Dengan Namanya Janjinya Beranak Cucu Itu Sebabnya Elohim Tampil Tuhan Tampil Feminin Karena Kan yang Beranak Tujuh Kan Perempuan Jadi Seperti itulah Nanti Besok Kita Sambung El Sada Secara Dispensasi Abraham Kita Ambil Kesimpulan Dulu Kesimpulannya Mengenal Nama Itu Bukan Perkara Kecil Bukan Karena Mengenal Nama Tuhan Itu Itu Berarti Mengenal Tuhan Sama Itu Artinya Mengenal Karyanya Mengenal Perjadiannya Mengenal Hukum Hukumnya Bahkan Nanti Mengenal Disiplinnya Dan sebagainya Jadi Sekali lagi Coba dulu Tapi Terserah Kalau masih Mau punya Konsep Tuhan Punya Nama Pribadi Sekedar Kita Tahu Yang penting Namanya Yahweh Udah Kita Sudah Kenal Dia Belum Belum Mengenal Nama Yahweh Itu Nggak Begitu Nanti Kita Tahu Lihat Yahweh Itu Tuhan Apa Dia Maskulin Dia Tuhan Perang Kenapa Nanti Kita Lihat Jadi Sekali lagi Kesimpulannya Mengenal Nama Tuhan Itu Bukan Mengenal Nama Pribadi Seperti Orang Nama Saya Irnawan Pribadi Bukan Mengenal Nama Yahweh Itu Dasyat Sekali Itu Sama Mengenal Tuhan Dalam Arti Karyanya Sifat Sifat Perjanjian Kemudian Hukum Hukum Dan Sebagainya Dan Efeknya Orang Yang Mengenal Nama Tuhan Itu Ini Kalau Dalam Mas 91 Langsung Tiga Perlindungannya Daksir Sekali Bisa Ayat 14 Itu Aku Akan Meluputkannya Dari segala Mahrabah Yang Di Atas Aku Akan Membentenginya Dan Kalau Dia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Ini Dasyat Puji Tuhan Sekali Lagi Mengenal Nama Yahweh Mengenal Nama Tuhan Mengenal Perjandian Hukum Hukum Keteraturannya Karyanya Dan Sebagi Puji Tuhan Besok Sampai Haleluya Amen